Pemirsa arus mudik di jalur pantura dan eksitol gandulan Pemalang, Jawa Tengah mulai meningkat. Arus mudik di jalur pantura dan eksitol gandulan Pemalang mulai meningkat. Arus mobil pribadi juga bus pemudik terlihat dari pagi sampai menjelang siang terus meningkat sehingga terjadi antrean di perempatan eksitol ini. Sejumlah pemudik yang menggunakan bus turun di eksitol gandulan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Pemalang dan sekitarnya. Para pemudik yang singgah dan beristirahat di pos terpadu ini mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari petugas selama 24 jam. Pemudik dicek tekanan darah dan diberikan obat-obatan serta vitamin gratis. Pemudik dicek tekanan darah dan diberikan obat-obatan serta vitamin gratis dari Pemalang, Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah. Tim kedokteran dan kesehatan kepolisian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang memberikan layanan pengecekan kondisi. Pemeriksaan kesehatan diutamakan kepada pemudik atau pengendara motor namun bisa juga ke penumbang bus. Pemeriksaan kesehatan di pos Pemgandulan ada fasilitas kesehatan. Yang memberikan layanan kesehatan bagi pemudik untuk memeriksakan kesehatan sehingga lancar dan aman, kemudian sehat sampai dengan alamat masing-masing. Fasilitas ini selama 24 jam atau hanya pada siang hari ini? Fasilitas di pos Pemgandulan selama 24 jam. Pemudik yang mengalami kelelahan, sampaian, dan hantuk silakan bisa berkesehatan dan memeriksakan kesehatan di pos Pemgandulan. Arus mudik diperkirakan akan semakin meningkat menjelang malam. Diperkirakan puncak arus mudik pada Sabtu hingga malam Minggu. Rebani Batik TV melaporkan.